Wow, ini bener-bener cute banget guys warnanya Ada yang tau gak kira-kira ini adonan apa ya? Buat yang penasaran, yuk kita bikin resepnya dari awal sampai akhir Step yang pertama, disini aku udah siapin 9 butir telur Terus kuning telurnya mau aku pisahin pake alat yang super lucu banget Kalau kuning dan putih telurnya udah dipisahin, sekarang disini aku mau lupas-lupas dulu keju make slice Ini keju make slice-nya aku pake yang 1 pak isi 10 Dan di resep kali ini, semua kejunya aku pake 2 pak aja Jadi total kejunya 20 slice ya Terus sekarang kejunya aku masukin ke dalam chopper Dan aku mau tambahin 195 ml santan cair Ini santannya aku pake dari sasa Setelah itu semua bahannya tinggal aku haluskan pake chopper dari mitochuba Saking tajem dan pisaunya ada 2 gitu, jadi ini tuh bener-bener halus banget guys adonannya Oke sekarang adonannya tinggal kita masak deh Kita tuang di atas pan kayak gini Setelah itu tinggal kita aduk-aduk dengan keadaan api kompornya kecil ya guys Masukkan 6 sendok makan margarit Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata ya Lalu tunggu adonan keju sampai hangat Kalau sudah masukkan kuning telur Tambahkan lagi 1 butir telur Kemudian kita aduk-aduk semua bahannya Sampai bener-bener menyatu dan merata ya Oke ini yang terakhir guys Kita tambahkan 3 saset nutri-gel ply Nutri-gel ini fungsinya sebagai pengganti tepung di DEBN ya Kalau bahan kejunya udah selesai Disini sekarang aku mau mixer putih telurnya Jangan lupa tambahkan juga 4 saset gula diet Terus tinggal di mixer deh putih telurnya Sampai bener-bener mengembang kaku ya Ini mixernya komplit banget Aku pake dari Mito juga ya guys Nah putih telurnya kurang lebih kayak gini Harus mengembang kaku banget Lalu kita masukkan adonan keju ke dalam putih telur Ini biasanya aku tambahin lagi perasan jeruk nipis Tapi karena gak ada Jadi jeruk nipisnya aku skip dulu Oke lanjut Sekarang semua bahannya tinggal kita aduk-aduk aja Sampai bener-bener menyatu dan merata gitu Widih-widih ini udah rata banget Nah ini hal yang paling aku suka banget Aku mau pisah-pisahin dulu semua bahannya ke dalam 4 mangkok Terus udah gitu semua bahannya tinggal aku tetesin pewarna makanan Disini aku netesin warna biru, merah, ungu dan juga hijau Tinggal kita aduk-aduk semua warnanya sampai bener-bener merata ya Kalau misalnya udah sekarang tinggal kita tuang deh ke dalam loyang bahan yang udah kita warnain tadi Kalian bisa tuang warnanya sesuai selera ya Kalau semua bahannya udah masuk sekarang disini aku mau kukus bahannya Ini panci kukusannya aku pake dari Stain Premium Cookware Yang paling amazing banget dari panci ini tuh bisa dipake kukus, tumis, rebus dan juga presto loh Keren banget kan guys Oke kalau udah selesai dikukus Sekarang disini aku pindahin ke dalam piring Dan hasilnya wow Mirip bolu asli pake tepung gitu Liat deh teksturnya Ya ampun agak moe banget Semoga resep rainbow cheesecake-nya bermanfaat ya Selamat mencoba Sampai jumpa